Halo Sob, berjumpa lagi bersama saya Gudromoan. Pada kesempatan berikut Sob, saya bakalan kasih tau ke kalian lagi, settingan terbaru cara mencepat koneksi internet tanpa aplikasi di semua Android. Oke, seperti biasanya Sob, saya mau ingatkan lagi kalau setiap settingan APN yang saya share ini, kecepatannya tergantung di daerah kalian ya Sob. Jadi kalian bisa coba satu persatu settingan APN yang pernah saya buat sebelumnya, APN mana yang cocok di daerah kalian. Tapi setiap settingan APN yang saya share ini dapat digunakan di semua operator dan juga di semua Android ya Sob. Oke, sebelum lanjut Sob, disini saya mau kasih lihat terlebih dahulu tes kecepatan internet sebelum disetting APNnya di HP saya ini. Cara ini tidak perlu kalian ikuti, karena ini saya cuma mau tes kecepatan internet saja. Nah oke, jadi disini bisa kalian lihat sendiri Sob, untuk kecepatan internet di HP saya ini sekarang cuma mencapai 2% saja. yang bakalan kita bandingkan nanti setelah kita setting APNnya. Oke, tidak perlu berlama lagi Sob, sekarang kita langsung saja ke cara menyetting APNnya. Oke, untuk cara yang pertama kalian masuk ke pengaturan atau setelan handphone kalian, lalu kalian cari bagian kartu SIM dan jaringan seluler, dan klik, kemudian disini kalian pilih SIM mana yang mempunyai paket data. Karena internet saya disini menggunakan SIM 1, saya pilih saja SIM 1. Berikutnya kita masuk ke bagian nama titik akses atau APN. Lalu kemudian kita buat APNnya, dengan cara klik buat APN atau APN baru. Nah, jadi disinilah tempat untuk menyetting APNnya ya Sob. Oke, untuk yang pertama bagian nama. Disini kalian isi saja, Jepen OCN. Pastikan gunakan huruf kecil semua. Jika sudah, lalu tap OK. Lalu untuk bagian APN. Kita isi LTE, Min, D, titik OCN, titik NE, titik JP. Pastikan juga gunakan huruf kecil semua, dan tanpa spasi ya Sob. Jika sudah, lalu tap OK. Lanjut untuk bagian proxy dan juga port tidak perlu kita isi. Kita langsung saja ke bagian nama pengguna. Disini kita isi saja, Mobile ID, add OCN. Jika sudah, tap OK. Lalu untuk sandinya. Disini kita isi Mobile. Jika sudah, lalu tap OK. Lanjut untuk bagian server dan MMSC, disini tidak perlu kita atur. Lanjut untuk bagian proxy MMS dan juga port MMS juga tidak perlu kita atur. Dan juga untuk bagian MCC dan MNC tidak perlu kita atur ya Sob, karena bagian ini bakalan terisi secara otomatis. Dan setiap HP atau operator itu memiliki settingan MCC dan MNC yang berbeda-beda. Jadi kita langsung saja ke bagian jenis on titikasi. Disini kalian pilih saja yang PAP atau CHAP. Lanjut lagi untuk jenis APN. Bagian ini tidak perlu kalian isi, karena nanti pas APNnya disimpan, bagian jenis APN ini bakalan terisi dengan sendirinya. Seperti yang saya ini ya Sob, ini terisi secara otomatis saat saya simpan APNnya. Jadi tidak perlu kita isi ya Sob. Oke lanjut ke bagian protokol APN. Disini kalian pilih saja yang IVV4 slash IVV6. Begitu juga untuk protokol roaming APN. Juga kalian pilih yang IVV4 slash IVV6. Oke, jika semua settingannya sudah diatur, sekarang kita langsung saja simpan APNnya. Kalau di AP saya ini untuk cara menyimpannya, klik titik 3 di bawah ini, dan lalu klik simpan. Oke, jadi disini sudah ada APN baru yang telah kita buat tadi ya Sob. Nah dan untuk cara menerapkan APNnya sangat mudah sekali. Pertama kalian matikan terlebih dahulu data seluler handphone kalian, lalu kita pilih APN yang baru kita buat tadi. Kemudian kita hidupkan mode pesawat. Kita hidupkan saja kurang lebih selama 10 detik. Nah jika sudah lalu kita matikan mode pesawatnya, dan kita hidupkan lagi data selulernya. Nah dan maka Sob otomatis APNnya sudah dipilih sebagai APN jaringan di HP kita ya Sob. Dan kalian langsung bisa menggunakan APN ini untuk kegiatan sosial media, main game, dan banyak lainnya. Oke, jadi beginilah Sob untuk perbandingan kecepatan internet sebelum disetting dan sesudah disetting. Bisa kalian lihat sendiri ya Sob, sebelum disetting kecepatannya hanya mencapai 2% saja. Dan sesudah disetting kecepatannya meningkat menjadi 76%. Cukup jauh bukan Sob perbandingan tes kecepatan internetnya. Oke Sob, jadi itulah setting yang terbaru cara mempercepat koneksi internet di semua Android. Semoga berenpa, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya. 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 Terima kasih.